Intro Tadi kita lihat banyak sekali rangkaian dari trik-trik sulap ya luar biasa Jadi ini emang kita sesugukan untuk anda yang lagi masak-masak di rumah Lagi mempersiapkan untuk bisa berbuka puasa bersama keluarga anda Dan yang ini kita akan kasih spesial yang suka tarot Apa itu tarot itu apa kak? Tarot Tarot itu apa kak? Itu konsernya ketuk lindri yang Itu kartu Bukan dong Iya tarot itu adalah permainan kartu Oh permainan kartu Betul ya permainan kartu ya Carot dan langsung saja saya panggil Ini juga pesulap belum Ini istrinya kasut Mau sulap juga? Pesulap, dancer, apa-apa Pak Maniso ya Kan bisa, kan bisa juga Bapak yang mau tarot siapa namanya kak Esco Bapak silahkan pak kita tepuk tangan dulu dong Yes Ini Tarot Oh jadi permainan kartu itu namanya tarot saya baru tau loh kak Nanti, nanti mau dipakai bapaknya Sini Mejanya bagus ya beli Tadi solo meji komunitas, sekarang kita akan tarot dulu Selamat sore pak Selamat sore Namanya? Dengan Adi Mas Adi aja ya Mas Adi dari mana nih mas? Ada komunitas tarot ini? Kita ada komunitas tarot di Solo namanya komunitas tarot Antabuga Antar? Antabuga Dihambil dari nama tokoh pewayangan Oh ya? Antabuga Antabuga adalah wujudnya seekor naga Seekor naga Jadi filosofinya adalah di komunitas tarot Antabuga Solo Bahwa kita itu menyelami peribadian seseorang itu seperti naga yang berenang di laut ya Jadi kita menyelam sampai ke dalam Kemudian Antabuga adalah resi ya Jadi kita mencari kebijaksanaan di dalam sana Di dalam laut mencari kebijaksanaan Kalau dari Antabuga sendiri, kalau kumpul di mana nih mas? Biasanya kita ada base campnya, ada tempatnya di daerah Badran namanya Coklat Corner Kita biasa kumpul di sana Oh gitu, setiap hari apa? Biasanya setiap malam Jumat Malam Jumat Tuh Semakin menguatkan Silahkan kita akan mulai bermain tarot Ada ilmunya sendiri gak sih mas? Ya betul, jadi tarot yang kita mainkan adalah tarot dengan pendekatan psikologi ya Jadi kita tidak ada sama sekali menggunakan mistik Tidak harus puasa, tidak harus bertapa di dalam gua Tidak memelihara jin kura-kura Pelihara jin ya, tapi dalam bentuk celana Bukan, bisa lagi Oke, jadi siapa yang mau dibaca ini? Ini aja, pertama Ladies first Aku kan ngomong gak? Kamu dibacain Kamu ngocok gitu dibacain nanti Jadi kartu tarot bentuknya seperti ini Agak berbeda dengan kartu permainan pada umumnya Gambarnya lebih banyak Gambarnya macem-macem Jadi kartu tarot itu ada ribuan macem Ya Kebetulan yang saya bawa disini namanya witches tarot Apa itu? Witches itu penyihir Oh Sihirlah Rumana jadi kucing Oh jangan Sekarang Mbak Rumana mau dibaca apa ini? Tentang apa ini? Tentang apa? Karir, asmara Karir, karir, karir Jangan asmara aja Rum Karir Oke, karir silahkan dikocok dulu Boleh saya pegangkan mic-nya Oke, karir ya Kamu fokusnya ke karir Ya, dibayangkan aja Divisualisasikan dalam pikiran Apakah setelah Anda Dinobatkan sebagai penyanyi Bapak Jokowi Dodo Dalam rangkaian asara pernikahan Akan melambungkan nama kamu Sebagai Penyanyi Tersempreng Pastinya Oke, silahkan ambil tiga kartu yang mana aja boleh Tiga kartu Rum Kartu yang pertama Ditutup ya, jangan dibukain Ditutup aja Satu Dua Tiga Oke, sisanya saya bereskan ya Supaya tidak mengganggu Di setiap kartu itu pasti ada ini ya Apa namanya Maksudnya Ada artinya masing-masing Dan alurnya Oke, kita akan baca Untuk Mbak Rumana Rumania Rumania Uuuuh Princess Kamernya Oke, yang pertama keluar adalah Ini kameranya di mana Yang Andri, ini Yang ini Oke, yang pertama keluar adalah Kartu Temperance Ini menggambarkan bahwa Posisi kemarin-kemarin Nah, ini menggambarkan pas ya Kita ngomongin tentang pas dulu Tentang masa lalu dulu Masa lalu Biarlah masa lalu Jadi, menggambarkan bahwa dalam segi karir Mbak mencoba untuk Menyeimbangkan, berkompromi Artinya apa Mencari apa yang disukai pasar Tidak sesuai dengan idealitas Mbak Bener banget, bener banget Bener banget, bener banget Bener banget, bener banget Bener-bener Saya selama ini juga begitu Mas, di mencari jati diri Sebenernya saya tuh Senengnya tuh di bidang ini Tapi kok Halayak ramai tuh senengnya ini Makanya saya tuh bingung Kalau jadi ngeboknya mana Saya juga bingung Terus lanjut Oh, enggak lagi ya Berikas marah ya rumahnya ya Oke, kemudian kedua Adalah kartu sekarangnya ya Kartu now-nya adalah The sun Matahari Berarti sekarang lagi bersinar terang-terang Oh, betul sekali Setelah kemarin Karena setelah baris trippy Jadi bersinar Jadi bersinar terang-terangnya Bahwa sekarang lagi dalam keadaan Peak-nya atau puncaknya Cucok loh, Rum Vokalis mana solo yang kemarin Nyanyi di acara Pak Jokowi Kan cuma kamu Iya Tapi kita lihat Untuk potensi ke depannya Jadi kita ngomong Kalau di tarot Saya tidak ngomong Kedepan kamu pasti begini tidak Ini adalah potensi Artinya Jika pola ini terus berlanjut Kamu akan seperti ini Tapi ketika tidak Masa depan itu bisa berubah Kita tidak bisa memastikan masa depan Karena kita bukan yang punya hak Untuk menentukan Ini masa lalu Sekarang ini masa depan Iya, potensi ke depan Bukan masa depan ya Potensi ke depan Kita tidak bisa memastikan masa depan Karena kita tidak boleh mendahului yang di atas Benar sekali Jadi ini potensi ke depan Kalau Mbak Rumana masih dengan alur ini Ini justru malah potensinya Agak sedikit masalah ini Mbak Dengan karirnya Karena? Karena kita lihat disini Disini ada musim dingin Ada musim dingin Jadi ada pohon yang Berguguran Ya berguguran Kering Tetapi Untungnya Untungnya Adalah bahwa Tetap masih ada koinnya Jadi Akan menghadapi masa-masa yang Mungkin agak sedikit Di karir Agak sedikit stuck ya Agak sedikit terhambat Ya Tetapi masih tetap ada Masih terhadap hasil Namanya juga hidup Seperti roda Kadang di atas Kadang di bawah Berat Jadi ya Kita harus bisa menerima itu Dan ini Akan selalu menghasilkan Kalau diimbangi Dengan percintaan kamu Sekarang kita akan memulai Untuk percintaan rumahnya Berik Berik Ikutlah produsernya Gak mau berik Oke gimana Lanjut percintaan Atau Percintaan dulu Kak Enggak percintaan Enggak Berik Berik saja Percintaan Aku tak butuh cinta Nanti kita lanjut lagi ya Jangan kemana-mana Kunci Aja TV Semuanya Mas Selanjutkan acara Ngapu Berita Selamat berkata Selamat berkata